Halo, teman-teman, selamat datang kembali di Pintar Praktis. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, mengenal efek rumah kaca. Meskipun mungkin terdengar kompleks, jangan khawatir, karena kita akan menjelaskannya dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Efek rumah kaca adalah proses alami yang memungkinkan matahari masuk ke atmosfer bumi tetapi menjebak panasnya di dalam, seperti ketika panas terperangkap di dalam mobil yang terparkir di bawah sinar matahari. Efek ini penting untuk mempertahankan suhu bumi yang nyaman bagi kehidupan. Coba bayangkan, ketika kita membakar bahan bakar fosil seperti bensin atau batu bara, kita melepaskan gas-gas seperti karbon dioksida ke atmosfer. Ini mirip dengan menambahkan lebih banyak selimut ke lapisan efek rumah kaca kita, sehingga bumi menjadi lebih hangat. Dari kita urutkan bagaimana efek rumah kaca bekerja. Pertama, matahari memancarkan sinar matahari ke bumi. Kemudian, bumi memantulkan sebagian sinar tersebut kembali ke ruang angkasa. Namun, sebagian sinar matahari ini terperangkap oleh gas-gas seperti CO2 dalam atmosfer kita, yang mengakibatkan suhu global memeningkat. Kenapa ini penting? Kenaikan suhu global dapat menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim, seperti banjir, kekeringan, dan badai yang lebih kuat. Ini juga dapat memengaruhi kehidupan kita, mulai dari pertanian hingga kesehatan. Saat kita mendiskusikan efek rumah kaca, kita sebenarnya membahas salah satu dampak perubahan iklim. Dengan memahami bagaimana efek rumah kaca berfungsi, kita dapat mencari cara-cara untuk mengurangi emisi CO2 dan melindungi planet kita. Jadi, teman-teman, mari bersama-sama menjaga lingkungan kita. Jika Anda ingin belajar lebih lanjut tentang efek rumah kaca atau memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menulisnya di bagian komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan memberi like video ini agar kami bisa terus berbagi informasi bermanfaat. Untuk merangkum, efek rumah kaca adalah fenomena alam yang penting untuk menjaga suhu bumi. Namun, jika berlebihan, bisa berdampak buruk pada lingkungan dan hidup kita. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang efek ini, kita dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan-lingkungan. Efek rumah kaca dan pemanasan global Efek rumah kaca adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena di mana gas-gas tertentu dalam atmosfer bumi menangkap panas dari matahari dan menjebaknya, sehingga meningkatkan suhu di permukaan bumi. Ini mirip dengan cara sebuah rumah kaca bekerja, sinar matahari masuk melalui kaca, tetapi panasnya tidak bisa keluar, membuat lingkungan di dalamnya menjadi lebih hangat. Bagian penting dari efek rumah kaca adalah gas-gas yang disebut gas rumah kaca, yang termasuk karbon dioksida CO2, metana CH4, dan uap air H2O. Ini adalah gas-gas yang secara alami ada dalam atmosfer, tetapi aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, seperti minyak, batu bara, dan gas alam, dan deforestasi, telah meningkatkan konsentrasi gas-gas ini dalam atmosfer, menyebabkan peningkatan efek rumah kaca dan pemanasan global yang lebih cepat. Pengaruhnya pada lingkungan, perubahan iklim, salah satu dampak paling mencolok adalah perubahan iklim global. Peningkatan suhu rata-rata dunia menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrim, seperti badai yang lebih kuat, gelombang panas, dan kekeringan. Lembaran es mencair, pemanasan global menyebabkan lembaga es dikutub, dan pegunungan mencair lebih cepat. Ini berkontribusi pada kenaikan permukaan air laut, yang dapat mengancam daerah pantai. Gangguan ekosistem perubahan suhu yang cepat dapat mengganggu ekosistem alami, mengakibatkan perubahan dalam migrasi hewan, pola reproduksi, dan pola musim. Pertanian dan pangan peningkatan, suhu dan perubahan pola hujan dapat berdampak negatif pada pertanian dan pasokan pangan kita. Ini dapat mengakibatkan kurangnya pasokan makanan dan peningkatan harga. Kehilangan keanekaragaman hayati perubahan iklim dapat memengaruhi spesies-spesies hewan dan tumbuhan, bahkan mengancam keanekaragaman hayati. Dengan pemahaman tentang efek rumah kaca dan pemanasan global, kita dapat mengidentifikasi pentingnya tindakan pencegahan. Mengurangi emisi gas rumah kaca Salah satu langkah utama adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini bisa dilakukan dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, beralih ke energi terbarukan, dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Konservasi hutan Mencegah deforestasi dan mempromosikan konservasi hutan sangat penting, karena hutan berfungsi sebagai penyerap CO2 alami. Terbaru energi terbarukan meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Pendidikan dan kesadaran Pendidikan tentang dampak perubahan iklim dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh individu dapat meningkatkan kesadaran dan aksi. Kolaborasi global, kerjasama antar negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca adalah kunci dalam mengatasi masalah ini. Krisis iklim dan tindakan yang diperlukan Kita sekarang berada di tengah-tengah krisis iklim yang mendesak. Penyakit cuaca ekstrim, peningkatan suhu, dan hilangnya habitat alami semakin menjadi ancaman serius bagi planet kita. Tindakan yang diperlukan harus segera diambil. Mengurangi emisi karbon-karbon setiap negara, perusahaan, dan individu memiliki peran dalam mengurangi emisi karbon. Ini termasuk mengemudi mobil yang lebih efisien, mengurangi limba plastik, dan memanfaatkan energi terbarukan. Investasi dalam penelitian energi terbarukan, teknologi energi terbarukan terus berkembang. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi ini adalah salah satu kunci untuk menggantikan sumber energi fosil. Mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan, mengurangi jejak karbon individu dengan mengurangi konsumsi daging, menggunakan transportasi umum, dan mendukung barang-barang yang ramah lingkungan. Kesadaran dan aksi, pendidikan dan kesadaran masyarakat penting. Kami semua dapat berperan dalam mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang masalah ini. Masa depan yang lebih berkelanjutan Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan besar, tetapi tanggung jawab kita semua. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang efek rumah kaca, kita dapat bekerja bersama-sama untuk menjaga bumi kita untuk generasi mendatang. Dalam rangka menyampaikan informasi ini dengan lebih baik, kami berusaha untuk membuat video edukasi yang menarik dan bermanfaat bagi penonton kami. Kami sangat berharap Anda telah menikmati video ini dan akan berlangganan saluran kami untuk informasi lebih lanjut tentang masalah lingkungan dan banyak topik lainnya yang penting. Kami berterima kasih atas perhatian Anda dan semoga kita semua dapat berkontribusi pada perubahan positif untuk planet kita. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.